teknologi keuangan itu bulat-bulat itu apa maksudnya bulat-bulat ada garis-garis gitu itu seninya Aesta ya silahkan Aesta dimulai presentasinya halo Aesta bisa dimulai ya presentasinya baik terima kasih kesempatan telah diberikan sebentar kok hilang nih layarnya presentasinya kok hilang ya coba diulang dulu tadi udah terlihat sekarang hilang lagi sudah Pak ya sudah oke sudah masuk lagi ya silahkan Aesta terima kasih kesempatan telah diberikan jadi saya disini akan membagikan sedikit mengenai crowdfunding dan peer-to-peer lending jadi yang pertama adalah crowdfunding apa itu crowdfunding crowdfunding merupakan sebuah praktik mengenai penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh pencari dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk menuntaskan proyek yang berbasis sosial maupun berbasis keuntungan sebagai pencari dana berkewajiban untuk melakukan tanggung jawaban pencari dana yang telah dapatkan lanjut lalu siapa saja pencari dana saya potong Hesta jadi kalau teman-teman ada yang belum jelas nanti langsung bisa bertanya ke Hesta ya jadi kalau ada yang belum jelas apa maksudnya di slide itu silahkan langsung bertanya ya silahkan lanjut Hesta baik jadi selanjutnya adalah siapa saja pencari dana pencari dana adalah pihak-pihak yang memiliki ide atau untuk menjalankan suatu kegiatan atau proyek namun memiliki kendala pada pendanaan contohnya adalah startup atau bisnis rintisan atau kegiatan sosial lantas siapa pendana atau donatur pendana atau donatur adalah pihak yang memiliki keinginan untuk membantu tentunya memiliki harapan akan timbal balik yang diberikan baik dalam bentuk materi maupun keputusan tersendiri karena telah membantu pihak tertentu saya lanjutkan Pak teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan dulu dari slide kedua tadi slide pertama dan kedua pengertian crowdfunding dan apa pihak-pihak yang terlibat di crowdfunding ada pertanyaan belum ada oke silahkan Dhani Indrawan enggak Pak belum ada oh belum ada Uni Lestari ada Uni oke jadi saya lengkapi ya penjelasannya Hesta tadi jadi crowdfunding itu ada dua kata crowd dan funding jadi bahasa Indonesia itu urunan dana ya urunan dana itu artinya kita mengumpulkan dana dari publik dari masyarakat luas untuk kegiatan-kegiatan terkentu nah yang kita bahas disini adalah crowdfunding yang berbasis donasi ya jadi donation based jadi crowdfunding yang berbasis donasi berbasis donasi itu maksudnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita dana itu adalah kegiatan-kegiatan yang umumnya bersifat non-finansial ya atau tidak mencari keuntungan misalnya proyek sosial proyek kesehatan infrastruktur publik dan seterusnya gitu ya jadi crowdfunding ini maksudnya fintech yang mengumpulkan dana dari publik kemudian menyetorkan dana itu atau mendonasikan dana itu pada pihak-pihak tertentu yang memiliki proyek sosial dan kesehatan jadi utamanya proyek yang memang fokus pada tidak mencari keuntungan finansial gitu ya jadi di slide kedua Hesta ini kita bisa lihat dalam sistem kerjanya fintech crowdfunding itu ada tiga pihak yang terlibat satu adalah pencari dana pencari dana ini maksudnya adalah pemilik proposalnya ya kalau di crowdfunding itu kita sebut proposal misalkan kita datang ke sebuah desa kemudian desa itu misalkan ada orang yang sakit gitu yang membutuhkan dana benar-benar membutuhkan dana nah kemudian kita bisa buat proposalnya untuk nanti diberikan ke fintech crowdfunding agar apa namanya agar diberikan kesempatan untuk diiklankan dalam tanda petik ya di crowdfunding itu sehingga mendapat perhatian dari publik untuk bisa diberikan donasi gitu jadi pencari dana kemudian adalah fintech crowdfundingnya kemudian yang ketiga itu adalah donatur kita sebut donatur ya karena kita membahas fintech crowdfunding yang berbasis donasi jadi donatur di sini itu imbal hasilnya kalau dia memberikan donasi itu hampir tidak ada ya tapi di hashtag menarik karena dia dituliskan imbal hasilnya itu bisa dalam kepuasan tersendiri ketika membantu orang lain gitu jadi secara umum dalam sistem crowdfunding yang berbasis donasi itu ada tiga pihak ya pertama adalah pencari dana yang memiliki kegiatan-kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan kesehatan dan seterusnya kemudian fintech crowdfundingnya sendiri pemilik platformnya dan juga adalah donatur atau publik secara luas gitu itu Hesta ya penjelasannya ada mau ditambahkan Hesta ya itu saja Pak silahkan lanjut ke slide berikutnya baik selanjutnya kenapa crowdfunding bisa muncul hal ini dasar oleh berkembangnya teknologi keuangan serta permintaan akan hal tersebut terinspirasi dari microfinance dan crowdsourcing saya lanjutkan Pak itu tulisan crowdsourcingnya salah ya harusnya gak isi iya gak isi iya jadi kalau kita baca literatur terdahulu kenapa fintech crowdfunding ini ada sebenarnya sistem urunan itu kan sudah ada dari dulu ya tapi misalkan kita harus ketemu langsung dengan yang ingin diberikan donasi tapi kalau fintech crowdfunding ini kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang yang bisa kita berikan donasi jadi kita bisa membayar lewat digital payment bisa lewat digital wallet atau transfer atau virtual account billing dan seterusnya jadi disini di fintech itu kita hanya melihat apa saja kegiatan yang bisa kita danai kemudian kalau kita tertarik memberikan donasi kita bisa langsung klik untuk melakukan transfer dana oke silahkan lanjut Testa oke lanjut jadi ini resmi sejarah mengenai crowdfunding yaitu crowdfunding pertama yaitu dilakukan untuk pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2003 pada suatu situs yang bernama ArtiShare mereka melakukan penggalangan dana untuk membuat album musik kegiatan ini memiliki seseran untuk yaitu penggemar dari musisi yang menggalang dana tersebut selanjutnya memunculkan beberapa situs yang bergerak pada hal yang sama hal ini berdasarkan artikel yang didibitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia oke ini ini saya sempat baca juga tentang ArtiShare sebentar mungkin kita jelaskan tentang apa sih ArtiShare itu ya berikutnya Hespa kalau jadi ada pun pembagian dalam crowdfunding yang pertama itu donation based merupakan salah satu jenis crowdfunding yang tidak berbasis keuntungan hal ini didasarkan akan adanya inisiatif dan amal seperti pada saat terjadi bencana alam contohnya adalah situs kita bisa yang kedua adalah reward based merupakan salah satu jenis crowdfunding yang menggunakan imbalan berupa hadiah kepada donaturnya contohnya seperti industri kreatif game akan memberikan fitur-fitur menarik kepada donaturnya yang ketiga adalah debt based pada crowdfunding jenis ini mirip dengan pinjaman biasa pencar dana akan mengajukan proposal kepada donatur sebagai jasa donatur akan memberikan bunga dari pinjaman tersebut hal ini serupa dengan peer-to-peer lending lalu yang terakhir yaitu equity based memiliki konsep yang sama dengan proses jual beli saham suatu perusahaan yang memerlukan modal akan mencari modal pada masyarakat atas pemberian modal tersebut masyarakat akan mendapatkan bagian dividen dari perusahaan dari keuntungan perusahaan oke yang ini kita akan bahas yang versi donasi ya jadi yang di sisi kiri ini donation based gitu jadi yang kita memberikan donasi tanpa memiliki atau tanpa mendapatkan imbal hasil berupa keuntungan ya sedangkan kalau yang lain reward based debt based dan equity based itu ada imbal hasil ya atau apa ada imbal balik yang kita terima tapi kalau donasi itu kita tidak ada gitu ya sebentar nanti contohnya ada berikutnya Istah jadi berikutnya merupakan cara kerja dari crowdfunding yang pertama adalah membuat proposal usaha yang akan didanai dibuat dengan interaktif dan informatif jelaskan secara renci dengan tujuan kedapannya setelah dana terkumpul yang kedua adalah mendaftarkan ke situs crowdfunding memilih situs crowdfunding sesuai dengan kebutuhan masing-masing pendanaan seperti tadi donation based ke kita bisa atau dan sebagainya yang ketiga adalah mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha setelah mendapatkan situs yang tepat saatnya mengunggah proposal dan memantau perkembangan kampanye yang dilakukan jika ada pertanyaan terdapat dijawab secara singkat jelasan padat dan padanya ya jadi cara kerjanya sebenarnya ada tiga langkah ya satu ya membuat proposal nanti kita akan lihat seperti apa contoh proposal kemudian ya kita harus buat akun dan login ya masing-masing pencari dana atau donator itu harus punya akun dan login untuk bisa melakukan kegiatan di crowdfunding ini ya setelah itu baru deh kalau dananya sudah terkumpul baru nanti platform crowdfunding ini itu akan mentransfer dananya ke pemilik proposalnya untuk dijalankan dan nanti pemilik proposal itu akan melaporkan ke crowdfunding apakah proyeknya sudah selesai nanti itu akan bisa juga dikirimkan ke donator untuk mengetahui apakah dana yang mereka berikan itu sudah dipergunakan secara jujur ya untuk mendanai kegiatan di crowdfundingnya gitu berikutnya apa Hesta? yang kedua yang berikutnya lanjut ke peer-to-peer lending oke bisa saya yang presentasi Hesta oke jadi tadi Hesta menyebutkan ada artis share ya jadi itu juga crowdfunding tapi yang bukan donasi kalau gak salah artis share itu mungkin lebih cocok ke reward ya reward base ya karena kalau kita berdonasi itu kita ada ada keuntungan yang bisa kita ambil gitu contohnya nah artis share ini crowdfunding yang sangat baik ya mungkin bagi teman-teman yang sendiri bisa bermusik atau saudara gitu dan punya kualitas yang bagus gitu nah bisa didaftarkan mungkin di artis share atau di platform crowdfunding yang sama persis dengan artis share ya oke ini layar saya sudah terlihat ya sudah ya sudah ya oke jadi alamatnya itu adalah artis share.com ini didirikan di launch itu tahun 2003 ya didirikan tahun 2003 jadi sudah cukup lama sebenarnya konsep crowdfundingnya sudah cukup lama tapi yang menarik bahwa di sini itu ada beberapa artis yang bisa kita donasikan ya artinya kita kalau kita suka musik jazz gitu misalkan dan kita lihat artis itu bagus kita bisa berdonasi dengan kita diberikan beberapa keuntungan misalkan nanti kalau dia konser di negara kita kita bisa nonton dia gitu contohnya jadi yang tertarik mungkin nanti yang suka musik atau yang memiliki hobi musik itu bisa pakai artis share ini atau platform yang sama seperti artis share ini untuk mencari pendanaan untuk karya kita gitu ya misalkan saya ingin mendanai ya saya donatur gitu misalkan jadi saya harus buat akun di sini kemudian login kemudian saya akan klik fund a project ini fund a project ini jadi ini adalah beberapa proyek yang ada di artis share ini yang bisa kita danai ya misalkan ini The Latin Jazz Project gitu ya yang dilaksanakan oleh Spanish Harlem Orchestra nah ini namanya proposal ya kalau kita klik di sini go to this project ini kita akan lihat detail proyeknya gitu dan kalau kita ingin mendanai ini maka kita akan dapat what you get gitu jadi kita dapat private virtual private virtual concert kemudian access to the creative process gini jadi ini adalah keuntungan yang kita dapat kalau kita donasi ke proyek ini kemudian berikutnya kita donasi juga misalkan ke Maria Schneider dia punya album ini ya kalau nggak salah data lords gitu kalau kita donasi kita juga dapat ini gitu oke jadi ini adalah contoh crowdfunding yang berbasis reward ya kalau contohnya tadi di slide-nya siapa slide-nya hashtag itu kan ada 4 contoh donation reward equity sama debt kalau nggak salah nah yang kita bahas pertama ini di artis share ini adalah yang reward karena apa karena kalau kita berdonasi itu kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan seperti ini oke sampai di sini jelas ya ini yang contoh untuk reward base jadi kalau kita berdonasi kita memberi dapat sebuah keuntungan dari donasi yang kita berikan seperti misalkan VIP access to performance a personal invitation to attend the recording session jadi kalau LU ini melakukan recording gitu kita dapat undangan personal untuk datang ke sesi recordingnya dia asal kita mendanai proyeknya gitu jadi bagi yang bermusik mungkin bisa cari platform yang sejenis ya untuk bisa mendapatkan pendanaan untuk karya kita jadi ini adalah crowdfunding yang berbasis reward base nah kemudian yang khusus kita bahas ini benihbaik.com ini adalah ini saya tunjuk ya ada kursor di atas ini itu adalah Indonesia's crowdfunding platform yang murni memang basisnya adalah donasi artinya kalau kita berdonasi ke proyek yang ada di benihbaik ini kita tidak akan mendapatkan keuntungan ya dalam tanda petik seperti kita kalau berdonasi ke proyek-proyek yang ada di artis share ini ini kan keuntungan yang kita dapatkan kalau berdonasi di artis share tapi kalau di benihbaik misalkan kita lihat proyeknya ya penggalangan dananya maka proyek-proyeknya itu adalah kegiatan-kegiatan yang temanya itu adalah kesehatan kemasyarakatan kemudian membantu saudara kita yang sedang sakit pokoknya isu-isu sosial kemasyarakatan kebudayaan keagamaan dan seterusnya dan kalau kita klik misalkan ini misalkan ya bantu tes PCR gratis gitu kalau kita klik ini dan kita berdonasi ini namanya proposal ya jadi penjelasan ini sampai ke bawah ini yang disebut ESTA tadi sebagai proposal dan kalau kita misalkan berdonasi di sini di proyek ini maka kita itu tidak mendapat apa-apa selain kepuasan bahwa kita sudah bisa menolong orang lain gitu dan dari sini nanti kalau kita berdonasi kita misalkan akan dapat laporan misalkan update aktivitas aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh proyek ini kemudian di sini juga ada update donasi ya jadi ada beberapa orang yang sudah berdonasi berapa rupiah gitu akan kelihatan dan di sini ada sudah ada 262 donatur ya dana yang terkumpul itu sudah 2,1 miliar dan sisa proyek ini diiklankan dalam tanda petik di crowdfunding ini adalah 84 hari gitu oke jadi benih baik ini adalah contoh crowdfunding yang berbasis donasi kalau artis seri ini adalah crowdfunding yang berbasis reward gitu sampai di sini ada pertanyaan terkait crowdfunding jelas ya boleh bertanya pak ya silahkan saya gak lihat namanya sorry ya silahkan oke jadi dari sisi platformnya itu kira-kira dari mana didapat untung pak ya untuk menjalankan operasinya oke pertanyaan bagus kalau artis seri ini saya kurang tahu ya mungkin bisa kita klik about ini jadi kita bisa klik about tentang apa tentang artis seri mungkin bisa dibaca ini ya jadi kalau ini dia dapat keuntungan misalkan kalau setahu saya kalau dia berbasis reward dia akan dapat misalkan berapa persen dari total donasi yang dikumpulkan jadi kita membentuk hubungan yang baik antara artis dengan artis seri tersebut dengan platform di mana kita mengiklankan projek kita jadi ada keuntungan kalau crowdfundingnya itu berbasis reward kemudian debt dan equity biasanya dia memiliki keuntungan dari total donasi jadi dipotong berapa persen untuk operasional dari artis seri ini nah saya gak saya belum tahu ya siapa yang memiliki artis seri ini apakah juga namanya artis seri atau ada ada pihak lain ya saya belum membaca jadi kebetulan saya buka ini karena tadi Hesta yang membuka gitu jadi kalau dia reward based biasanya dari total donasi itu dia akan potong berapa persen gitu ya enggak 50-50 lah lebih kecil dari itu untuk dia pakai sebagai kegiatan operasional dari platformnya ini gitu ya tapi kalau benih baik nah kalau benih baik ini saya tahu benih baik ini dimiliki oleh yayasan ini ya yayasan benih baik Indonesia ini ya kalau yang nonton kick and D pasti tahu siapa pendirinya Pak Andi F. Noya pembawa acara kick and D itu yang mendirikan yayasan ini nah kalau kita bicara yayasan pasti dia kegiatan operasionalnya adalah membantu masyarakat ya utamanya dalam kegiatan kesehatan kemasyarakatan gitu contohnya nah yayasan benih baik ini mengembangkan sebuah website yang namanya benihbaik.com sebagai platform fintechnya dia untuk mengumpulkan donasi dan kita tahu bahwa platform benih baik ini tentu tidak mengambil keuntungan secara finansial ya karena dia dimiliki oleh yayasan benih baik yang notabene-nya dia peduli terhadap isu sosial kemanusiaan dan seterusnya gitu jadi tidak semua fintech itu mengambil keuntungan secara finansial ya ada juga fintech yang memang dia kegiatan utamanya itu memang ditujukan untuk membantu sesama tapi kita harus tahu juga bahwa yayasannya mungkin ada sponsornya ya atau donaturnya sehingga mereka bisa mendapatkan dana yang konsisten untuk tetap menjalankan operasional yayasannya jadi kalau artiser ini menurut saya dia memiliki keuntungan secara finansial mungkin dari persentase total donasi itu dia potong untuk artisernya tapi kalau benih baik ini yayasan benih baiknya itu memang didirikan murdi untuk membantu masyarakat jadi dia mendapatkan kegiatan operasional itu dari donatur atau dari sponsor tapi dari sisi donasi yang dia taruh di benihbaik.com ini dia sama sekali tidak dapat finansial keuntungan finansial gitu ya semoga bisa dipahami ya baik terima kasih pak ya oke jadi fintech itu tidak semua harus berbasis keuntungan ya tapi dia juga memberikan kepuasan kepada publik bahwa ternyata saya sudah bisa membantu nih saudara yang sedang sakit kemudian dia sembuh jadi kita juga senang silahkan yang lain pertanyaan lain ada lagi jadi konsep crowdfunding itu mempertemukan antara pencari dana misalkan kalau kita bahas donasi itu adalah yang sedang membutuhkan pengobatan atau yang perlu proyek sosial itu dengan donatur dari publik gitu jadi kita bertemunya di platform benihbaik jadi kalau teman-teman kelas 3 ingin berdonasi di proyek benihbaik ya jadi bisa lihat semua itu nanti karena banyak ada proyeknya itu silahkan buat akun dulu dengan login nanti bayarnya itu bisa pakai gopay bisa pakai transfer dan seterusnya jadi kita sekarang berdonasi pun bisa dari rumah ya sambil rebahan itu bisa donasi oke sudah jelas ya saya rasa crowdfunding ya oke saya rasa sudah sekarang kita lanjutkan ke peer-to-peer landing silahkan Hesta bisa presentasi lagi jadi yang nanti suka bermusik itu silahkan cari platform artisir ya untuk memberikan donasi kalau yang youtuber gitu yang gaming atau yang aktif di youtube gitu bisa ke saweria.com atau apa lagi satu saya lupa namanya pokoknya saweria itu adalah cara fans kita untuk memberikan donasi ke kita jadi silahkan Hesta baik Pak saya akan lanjutkan untuk peer-to-peer landing jadi disini peer-to-peer landing merupakan salah satu metode dalam memberikan pinjaman dana kepada individu atau kelompok bisnis kemudian dapat pula sebaliknya yaitu dengan mengajukan pinjaman untuk kepaluan individu maupun kelompok bisnis peer-to-peer landing berfungsi sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam dapat dikatakan konsep ini mirip dengan konsep marketplace online yaitu mempertemukan penjual dengan pembeli namun pada peer-to-peer landing transaksi yang dilakukan adalah pinjam-pinjam dana gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan belum Pak belum jadi kalau peer-to-peer landing ini sebenarnya konsepnya sama dengan crowdfunding ya tapi tujuan penggunaan dananya yang berbeda kalau crowdfunding tadi ada yang untuk donasi untuk murni tidak mencari keuntungan tapi di peer-to-peer landing ini memang kita memberikan uang atau memberikan dana kita ke sebuah organisasi bisnis yang perlu uang untuk mendapatkan imbal hasil berupa keuntungan dalam bentuk finansial gitu ya jadi jadi peer-to-peer landing itu mempertemukan antara organisasi bisnis misalkan pelaku UMKM yang sedang perlu modal untuk mengembangkan atau ekspansi bisnis dengan kita sebagai investor di masyarakat gitu jadi kita dipertemukan di marketplace peer-to-peer landing gitu jadi kan tujuannya kalau itu tujuannya kan peer-to-peer landing adalah apa namanya penghubung ya antara pemberi pinjaman yaitu kita sebagai investor dengan peminjam yaitu organisasi bisnis jadi mereka kan nanti akan dicatat sebagai apa namanya punya hutang ya biasanya kalau peer-to-peer landing kan jatuh tempunya itu kurang dari setahun berarti termasuk hutang jangka pendek maka ketika dia nanti membayar apa namanya pokok pinjaman dan bunganya maka kita akan sebagai investor yang memberikan dana itu akan mendapat keuntungan dari bunga tersebut gitu oke silahkan lanjut Esta baik jadi yang kedua yaitu keuntungan dari peer-to-peer landing yang pertama adalah akses mudah pada pinjaman yang dapat menjadi alternatif dalam permodalan sumber pinjaman merupakan investor yang berada pada platform peer-to-peer landing yang akan memilih peminjam yang hendak diberikan pinjaman dengan pertimbangan resiko dan tingkat pengembalian terlebih dahulu yang kedua adalah quick funding merupakan proses singkat dalam melakukan pinjaman hingga pencairan dana dengan catatan terdapat investor yang berminat untuk meminjam dana yang ketiga adalah diversifikasi investasi pada platform peer-to-peer landing investor bebas memilih individu atau kelompok sehaya yang dapat diberikan pinjaman dengan pertimbangan resiko yang diberikan maka dari itu investor dapat memperluas portofolio investasi dengan mendistribusikan dananya ke berbagai pinjaman sudah pak ya sampai disini jelas teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan disini belum belajar konsep investasi ya belum ya oke gak apa-apa jadi keuntungan peer-to-peer landing itu yang pertama bahwa sekarang pelaku UMKM itu memiliki akses yang banyak ya atau akses yang luas untuk mencari pemodalan artinya mereka tidak hanya harus terpaku pada industri perbankan ketika mereka harus mencari modal organisasi bisnis atau pelaku UMKM itu juga bisa mencari modal melalui peer-to-peer landing untuk mencari pendanaan dari publik gitu ya dari masyarakat luas gitu berikutnya Hesta apa? jadi yang berikutnya cara kerja dari peer-to-peer landing dari segi pendana adalah dapat dimulai dengan melihat berbagai usaha yang ingin didanai biasanya terdapat berbagai data seperti nama usaha jenis usaha domisili dan beberapa data penting lainnya terdapat juga alasan dalam melakukan pinjaman lalu dari segi dari sisi peminjam terlebih dahulu ditentukan penyelenggara peer-to-peer landing dan mulai mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan tentunya dokumen-dokumen yang mendukung terhadap pinjaman yang akan dilakukan hal tersebut dapat menentukan pinjaman ditelima atau ditolak apabila pinjaman disetujui dibuat kesepakatan mengenai suku bunga yang dikenakan apabila ditolak dapat dilakukan perbaikan terhadap dokumen yang telah diunggah sudah Pak oke jadi ada tiga pihak ya yang terlibat dalam apa namanya dalam crowdfunding ini satu adalah peminjam peminjam itu borower atau apa lender borower borower ya jadi kalau peminjam itu adalah borower biasanya itu adalah pelaku UMKM atau organisasi bisnis yang sedang perlu dana untuk ekspansi kemudian kalau lender itu adalah investor atau kita sebagai publik gitu ya jadi dua kelompok itu pertama kemudian kelompok yang kedua itu kelompok terakhir itu adalah platform dari fintechnya sendiri gitu oke mungkin sebentar kita cantumkan ya website-nya sebagai contohnya itu dari investery contohnya ya berikutnya apa Esta? berikutnya adalah contoh dari proses kita sebagai peminjam Pak untuk masuk ke platform peer-to-peer lending ini saya gunakan dari investery yang telah Pak tadi sampaikan juga Hesta punya akun di investery? tadi nyoba-nyoba aja Pak karena untuk gini presentasinya berarti sudah punya ya investery? tapi belum diverifikasi Pak tapi belum diverifikasi oke silahkan Hesta dijelaskan jadi yang pertama itu kita melengkapi data diri seperti nama alamat email terus nomor nomor telepon terus dan sebagainya lalu di persyaratan dengan mencintang bahwa kita setelah membaca dan menyetujui privasi dan ketentuan lalu mencintang izinkan investery untuk mengirimkan saya informasi melalui email lalu setelah mengisi data tersebut kita lanjut ke referensi akun disini terdapat pilihan yaitu borower individu maupun borower institusi dari borower individu itu dimaksud adalah bahwa si peminjam mewakili diri untuk bisnis sebagai entitas perseorangan sedangkan untuk borower institusi adalah mewakili perusahaan atau bahan hukum yang terdaftar dalam hukum Indonesia setelah memilih preferensi akun kita memilih preferensi produk syariah konvensional maupun semua produk syariah adalah dengan syarat-syarat yang berbasis syariah lalu yang kedua konvensional yang ketiga lakukan semua produk ini adalah mencakup keduanya syariah konvensional setelah memilih preferensi produk kita memilih pilihan produk yang ditawarkan lanjut Pak ya oke ini di screenshot dari akunnya di Sesta ya iya Pak oke boleh silahkan selanjutnya setelah kita mengisi data tadi masuk ke informasi pribadi yang mencakup swafoto lalu dengan kardinitas seperti saat kita misalnya mengisi data-data pada dompet digital seperti OVO mirip lalu yang kedua informasi bisnis mencantumkan berbagai informasi bisnis yang ketiga legalitas seperti NPWP selanjutnya adalah informasi keuangan mengenai laporan keuangan yang dari bisnis yang telah kita bisnis yang akan kita proposal untuk oke berikutnya ada slide lagi ya Sesta sudah Pak bisa saya yang presentasi sudah Pak terima kasih Sesta ya penjelasannya sampai buat akun di investasi ya tapi kalau kita mau investasi di investasi itu kalau gak salah minimal dia 1 juta minimal 1 juta jadi agar yang lain mungkin seperti Amarta modal rakyat bisa lebih murah dari itu tapi ya untuk pengalaman sih boleh-boleh aja baik Pak oke nah jadi kita bahas dulu ya misalkan saya sekarang sebagai apa namanya yang punya dana ya pemilik modal saya ingin misalkan berinvestasi uang saya di investasi gitu ya maka yang pertama yang harus saya ingat layar saya sudah terlihat kan ya sudah Pak sudah Pak oke sudah Pak jadi jadi konsep dari investasi itu adalah high risk high return semakin tinggi resiko yang kita bisa terima sebagai investor maka imbal hasil yang kita terima itu juga akan semakin besar di pojok ini ada TKB TKB ini apa itu silahkan ditonton di video kelas-kelas sebelumnya ya udah banyak dibahas nah disini saya fokus pada resiko ya dalam berinvestasi itu ada resiko jadi misalkan contoh resikonya itu adalah gagal bayar apa artinya gagal bayar pernah denger gagal bayar gak gagal bayar itu artinya artinya gimana ada yang tahu tidak valid gitu Pak tidak valid mana tidak valid mana ada tulisan tidak valid gagal bayar itu maksudnya ketika yang minjem dana itu tidak mampu atau tidak memiliki arus kas untuk mengembalikan pinjamannya itu namanya gagal bayar jadi gagal bayar itu dialami oleh borower tapi dampaknya bahwa lender pun akan mengalami itu kan bayangkan ketika kalian memberikan pendanaan pada sebuah organisasi tapi organisasinya gak mampu bayar pinjamannya akhirnya kan yang terdampak adalah borower dan lender juga jadi dalam konsep investasi di peer-to-peer lending ini maka gagal bayar ini menjadi salah satu resiko yang tidak bisa dihindari sehingga investrinya atau peer-to-peer lendingnya itu harus membuat sebuah mekanisme agar investor itu bisa memilih perusahaan mana yang akan didanai contohnya kayak gini ya nah di presentasinya setiap tadi itu disebutkan marketplace ya kalau kalian buka investri.id kemudian klik marketplace ini akan ada banyak ini apa nih di layar ini yang kotak-kotak ini apa kira-kira tingkat resikonya pak tingkat resiko yang kotak-kotak besar ini 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 apa nih ini adalah rating atau grade-nya kenapa rating atau grade-nya mungkin pak enggak satu kota ini kota ini yang besar ini itu adalah perusahaan yang bisa kita danai ya kan jadi kalau tadi di benih baik kotak-kotak itu kan proyek sosial yang bisa kita danai ya tapi kalau di peer-to-peer lending satu kota yang besar ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa kita danai atau yang kita bisa berikan modal untuk bisnis mereka contohnya misalkan di kota yang pertama itu ada PT TSU dia bergerak di industri komunikasi dan informasi dan komunikasi jumlah pinjamannya dia adalah 296 juta jatuh tempunya adalah 15 Maret jangka waktunya 130 hari coba perhatikan ya semua jangka waktu hutangnya itu adalah kurang dari satu tahun berarti semua hutang yang ada di akan dicatat oleh perusahaan ini ketika mereka menerima dana itu termasuk hutang jangka pendek oke nah misalkan sekarang saya adalah investor ya pertanyaan saya adalah dari ketiga misalkan ini ya dari ketiga produk ini sorry ketiga produk dari ketiga perusahaan ini yang manakah yang akan saya pilih untuk saya danai kalau saya sebagai investor siapa yang mau berpendapat dari tiga produk ini eh sorry dari tiga perusahaan ini yang manakah saya ingin danai kalau saya sebagai investor silakan yang mana izin menjawab pak ya silakan mungkin kalau misalkan bapak punya uangnya terbatas tapi ingin mencari keuntungan bisa memilih untuk berinvestasi di proyek yang di tengah pak karena tingkat risikonya lebih rendah tingkat risikonya lebih rendah tau dari mana tingkat risikonya lebih rendah itu pak skor grade nya itu A plus jadi yang paling rendah itu tingkat risikonya A plus kalau paling tinggi itu kalau tidak salah ada dia apa artinya kalau tingkat risikonya paling rendah apa artinya kalau tingkat risikonya paling rendah itu artinya return nya itu bakal rendah juga pak tetapi risiko gagal bayarnya akan rendah juga oke yang lain yang mana akan dipilih yang PT Bram PT Titi atau PT Mab yang mana kalau jangka waktunya kita perhatikan enggak bukankah kalau investasi semakin lama jangka waktunya maka investasi kita juga akan semakin banyak semakin banyak keuntungannya atau kita perhatikan jumlah pinjamannya mana jumlah pinjamannya yang paling besar maka mungkinkah itu yang memberikan keuntungan bagi kita yang paling besar silahkan pendapat lain yang mana PT Bram PT Titi atau PT Meb yang mana itu kotak-kotaknya kenapa bisa beda ya ada C 20% A plus 14% B 15% kenapa yang C 20% kenapa yang A plus 14% kenapa yang B 15% itu apa tuh yang bisa jelaskan enggak PT Bram kenapa PT Bram PT PT sama Bram gitu PT Bram aja oh pilih Bram aja alasannya apa keuntungan keuntungan dari investasi kita 20% kita dapatkan oke tapi ingat konsep investasi high risk high return semakin tinggi keuntungan yang ingin kita peroleh maka resiko investasi kita juga semakin besar tetap mau pilih itu tetap Pak tetap oke jadi gini jadi kalau kita mau berinvestasi di peer-to-peer lending ya ini juga berlaku untuk peer-to-peer lending yang lain bisa amarta modal rakyat atau platform yang lain pertama akan peer-to-peer lending fintech peer-to-peer lending itu akan memberikan rating atau skor kepada masing-masing perusahaan yang mencari dana di mereka gitu ya jadi sistem skornya itu ini nih oke sistem skornya di kota ini ya jangan lihat kota yang besaran tapi kota yang kecil PTTA disini kan ada tulisan PTTA ya PTTA itu artinya per anum per anum ini apa artinya per anum ini ada nih bunga persen per anum per anum ini apa pernah denger gak per anum ini per bulan apa per tahun bunganya nih ini adalah bunga yang diterima oleh investor ya estimasi pendapatan yang didapat investor kalau dia berinvestasi di perusahaan ini per bulan apa per tahun nih kira-kira per tahun pak per tahun per tahun pak per tahun alasannya tau dari mana alasannya tau dari mana yang lainnya anum ini berasal dari kata annual ya kalau annual itu artinya tahunan ya gak mungkin juga sih ada investasi yang memberikan investasi imbal hasil 20% ya per bulan itu udah luar biasa investasinya jadi ini per tahun ya ada yang bisa jelaskan apa artinya grade-grade ini ini A plus A, B, C sama C minus ini apa artinya nih ada yang tau gak grade-grade ini apa artinya ada yang tau gak kenapa yang PT Bram ini dikasih C grade-nya kemudian PT Titi ini dikasih A plus PT Mab ini dikasih B alasannya kenapa kenapa gak semua sama aja semua gitu ada yang tau ini tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa kenapa-kenapa silahkan karena jumlah pinjamannya tuh berbeda pak kalau PT Bram tuh kan jumlah pinjamannya 1 miliar dia bisa masuk ke very high risk gitu menurut saya pak oke terus yang lain apa lagi alasannya oke jadi sudah saya sampaikan tadi ya bahwa dalam peer-to-peer lending itu ada risiko salah satunya adalah risiko gagal bayar tujuan dari rating ini ini adalah panduan bagi investor untuk menilai apakah sebuah perusahaan yang ada di fintech ini itu memiliki risiko yang besar atau tidak salah satu karakteristik risikonya itu pertama adalah industri-nya apa oke industri-nya apa kalau misalkan itu ada perusahaan yang bergerak di industri transportasi di masa pandemi ini kira-kira risikonya dia besar apa kecil nih kalau kita mendanai perusahaan yang bergerak di industri transportasi risikonya besar apa kecil besar kenapa besar karena kenapa besar karena besar pak iya karena apa karena orang sedikit yang berpergian mungkin pak ya karena ketika pandemi orang kan ada kebijakan social distancing ya mereka gak akan berpergian kalau gak ada orang berpergian maka industri transportasi juga gak akan bertahan kan dari mana perusahaan dapat arus kas masuk untuk membayar pinjamannya nanti jadi kalau ada perusahaan industri transportasi yang mengajukan pinjaman ke investri maka investri akan melakukan penilaian dan memberikan rating yang skornya tinggi tinggi ya risikonya tinggi karena mereka berasumsi bahwa risiko bisnisnya itu akan mengakibatkan dia dalam tanda petik kemungkinan itu di masa depan tidak memiliki kemungkinan untuk membayar pinjamannya tepat waktu gitu contohnya tapi kalau dia risiko bisnisnya besar tinggi ratingnya contohnya C maka dia akan memiliki imbal hasil yang lebih besar dibandingkan yang A plus dan B plus 20% ini itu adalah imbal hasil atau keuntungan yang didapat oleh investor yang berani untuk mendanai perusahaan ini sampai disini jelas? jadi kalau A plus atau A itu adalah perusahaan-perusahaan dengan resiko yang kecil resiko kecil itu maksudnya satu pinjamannya kecil kemudian rentang waktu pinjamannya itu cukup kemudian industri nya dia itu berada pada industri yang aman misalkan pertanian perkebunan peternakan yang orang itu masih perlu sehingga kalau ini dinilai maka dia memiliki resiko yang kecil dan resiko yang kecil itu akan menghasilkan imbal hasil yang kecil bagi investor ini sekitar 12% tapi kalau kalian adalah investor yang berani untuk mengambil resiko berani dan yakin bahwa perusahaan itu akan yang akan tetap bertahan dalam masa pandemi dan menghasilkan arus kas masuk maka kalian akan memilih perusahaan yang ratingnya C atau C minus tapi ingat semakin besar resiko yang kalian terima yang berani kalian terima maka imbal hasilnya juga akan semakin besar lihat maksimal 20% untuk yang C minus artinya bahwa kenapa PT Bram ini dibelikan rating C oleh investery pertama saya lihat ya jumlah pinjaman ini cukup besar nih 1,15 miliar ya 1,12 lah 1,12 miliar dan jangka waktunya dia adalah 100 hari 100 hari ya kira-kira kalau kalian lihat mungkin tidak gitu contohnya ya perusahaan dalam jangka waktu 103 hari itu bisa memberikan pengembalian terhadap pinjaman dia di sebesar 1,12 kalau industrinya dia adalah perdagangan besar reparasi perotan mobil dan sepeda motor menurut kalian kira-kira gimana? resikonya jadi kecil apa besar? resikonya besar jumlah pinjamannya besar kemudian jangka waktu pengembaliannya cukup pendek 103 hari itu kalau tidak salah 4 bulan dari 3 bulan dari sekarang ya kemudian industrinya dia adalah perangan besar ya perawatan mobil dan sepeda motor gitu saya nggak yakin nih mungkin nggak di masa pandemi ini ada orang yang reparasi mobil gitu contohnya tapi kalau industrinya ini adalah pertanian misalkan maka saya yakin bahwa ah kayaknya nih cocok nih di masa pandemi maka saya akan klik danai sampai disini jelas oke jadi rating itu sebenarnya berujuan untuk membantu investor memilih produk perusahaan mana yang akan didanai nah kenapa yang PT TT ini ya mendapat rating A+, kenapa PT TT ini dia mendapat rating A+, ada yang tahu alasannya? siapa yang bisa melakukan analisa kenapa PT TT itu? ya silahkan karena tingkat resikonya kenapa gimana? tingkat resikonya kecil A+, kan resikonya paling kecil ya ini ini A+, karena tingkat resikonya paling kecil nah kenapa tingkat resikonya paling kecil? karena ya karena jumlah pinjamannya sedikit 180 juta jangka waktunya 69 hari jadi dirasa oleh investasi mungkin dia punya waktu yang cukup untuk mengembalikan pinjaman kemudian dia industrinya adalah pengolahan saya tidak tahu ini industri pengolahan itu bergerak di bidang apa saja mungkin kalau login baru bisa lihat jadi kenapa yang PT Braminici karena diberikan ratingnya adalah resikonya besar salah satunya karena jumlah pinjamannya cukup besar dengan jangka waktu yang lebih pendek kemudian kenapa ini diberikan A+, karena jumlah pinjamannya kecil dengan jangka waktu yang cukup jadi tentu resiko bisnis PT Titi ini lebih kecil dari PT Bram kalau kalian investor yang bermain aman maka kalian akan pilih PT Titi asumsinya kalian dapat 14% per tahun tapi kalau kalian investor yang berani dan yakin pada PT Bram maka kalian pilih PT Bram dengan asumsi imbal hasilnya besar tapi juga ada kemungkinan bahwa kalian akan mengalami resiko misalkan PT Bramnya gagal bayar jadi yang manakah kalian akan pilih apakah menjadi investor yang aman atau investor yang berani mengambil resiko yang mana yang kalian pilih ya sebenarnya kembali pada masing-masing orang kenapa-kenapa kalau saya yang aman yang aman ya biasanya cewek suka yang aman ya karena gak bisa sakit hati lagi contohnya atau gak bisa patah hati lagi jadi kalau sebelumnya kalian yakin dengan PT Bram tapi ternyata di investasi pertama kalian kalian dikecewakan oleh tipe perusahaan seperti ini maka apakah di investasi kedua kalian akan berani juga memilih perusahaan seperti PT Bram ini? tentu jawabannya tidak kan? tidak ya sama aja kalau kalian udah dikecewakan oleh orang yang seperti itu gitu misalnya karakternya seperti A kemudian kalian ketemu lagi orang yang sama seperti karakternya A apakah kalian akan memberikan kesempatan lagi? ya tentu tidak gitu jadi investor itu memilih satu berdasarkan pengetahuannya dia berdasarkan preferensi resikonya dia dan yang ketiga nih yang paling penting berdasarkan pengalamannya dia jadi kalau dia udah kayaknya PT Bram nih perasaan saya berdasarkan hitung-hitungan saya kayaknya udah gak mampu deh oke saya klik yang danai PT A plus ini PT Titi ini gitu jadi cara kerja di Fintech itu adalah dia memberikan rating score ini untuk membantu investor memilih investasi mana yang cocok bagi dia kalau kalian ingin bermain aman kalian pilih perusahaan grade-nya A plus kalau kalian ingin berani mengambil resiko dengan imbal hasil yang besar kalian pilih yang C minus gitu ya kemudian misalkan kalau saya sekarang ingin mendanai maka saya akan klik pendanaan saya akan klik semua pendanaan ya maka cara saya mendanai itu adalah pertama ini ada tahapan mendanai ya seperti yang ditulis oleh Hesta tadi mana tadi ya tahapannya sorry-sorry kok gak ada ini ya sebentar kok gak ada langkah-langkahnya ya Hesta tau gak langkah-langkahnya yang oh ini ini ada kalkulator nih ini ada kalkulator nah misalkan ya ini nilai pendanaan minimal itu 1 juta ya misalkan kita punya uang 1 juta kemudian kita pilih tingkat risiko yang paling kecil ya 12% jangka waktunya misalkan kita ambil 90 hari 3 bulan dalam investasi semakin lama jangka waktu kita berinvestasi maka keuntungannya akan semakin tinggi juga kalau kita hitung maka uang kita tumbuh menjadi 1 juta 30 ribu ya dari awalnya adalah 1 juta jadi imbal hasil yang kita dapat itu adalah 30 ribu kalau tingkat risikonya kita ganti menjadi lebih tinggi menjadi 20% paling tinggi jangka waktunya tetap maka keuntungannya pasti akan bertambah jadi 101 juta 50 ribu jadi bagi kalian yang ingin berinvestasi di investri kalian bisa bermain di tingkat risiko bisa bermain di jumlah pendanaan yang kalian ambil atau di jangka waktu gitu dan ini adalah tingkat risikonya ya A plus sampai C minus kalau kalian investor yang aman kalian bermain di A plus kalau kalian berani mengambil risiko kalian bermain di C atau C minus gitu nah ini cara ininya ya cara pendanaannya ya ini yang saya cari jadi pertama itu telusuri marketplace marketplace itu yang ini yang nama-nama perusahaan ini kemudian mendanai ya kalian klik danai ini harus kalian lakukan kalau akunnya sudah terverifikasi dan minimal pendanaannya itu 1 juta ya setelah itu yaudah tinggal menerima pinjaman aja bisa per minggu atau per bulan gitu jadi kalian tinggal diem yaudah dapat pengembalian pinjaman yaitu imbal hasil yang disesuaikan dengan tingkat risiko tadi dengan tingkat risiko ini oke gitu gimana ada pertanyaan? sampai di sini jelas ya? itu kalau saya jadi pendana kalau saya misalkan jadi peminjam nah jadi peminjam maka gimana? ya saya buat akun juga mengajukan pinjaman di sini akan harus upload beberapa dokumen ya misalkan KTP kemudian data-data perusahaan atau juga laporan keuangan saya nggak tahu data pengen harus di upload karena belum pernah meminjam di sini nah di sini ya tim investery akan melakukan analisa dan persetujuan nah ini tahapan yang krusial ya karena dia akan memberikan rating juga pada bisnis kita apakah ratingnya resikonya tinggi atau rendah kemudian kalau udah disetujui baru deh masuk ke sini ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah disetujui ya dengan asumsi bahwa mereka akan memiliki rating tersendiri gitu jadi ini mereka sedang tahap mengiklankan diri untuk didanai oleh lender nah setelah pinjaman disetujui maka kemudian lender akan memilih kalau udah apa namanya pinjaman kita terpenuhi setelah itu bayar deh cicilan pinjaman itu sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan gitu dan ini tentu masih belum spesifikasi ya langkah-langkahnya karena kita harus login jadi bagi yang lender atau borrower itu harus login gitu ya sampai disini jelas ada pertanyaan dulu untuk peer-to-peer lending saya pak pertanyaan silahkan jadi kalau misalnya di tadi tuh di rentang waktunya rentang waktu dalam peminjaman yang diajukan tuh belum terpenuhi dananya gimana pak dananya tetap dicairkan atau nah ini juga tergantung dengan kebijakan dari dari investasi dan borrowernya ya tapi setahu saya seharusnya kalau pinjamannya belum terpenuhi dia mendapat kesempatan lagi untuk diiklankan misalkan masa pengiklanannya itu jadi lebih lama gitu atau memang mereka sepakat bahwa oh yaudah kita terima pinjaman seberapa aja ada kita mau deh gitu kan seharusnya totalnya kalau mereka minjam 500 juta kan terpenuhi harus 500 juta ya tapi karena iklan ini ada waktu mungkin saja mereka bisa buat kesepakatan kalau baru menerima 300 juta jadinya mereka hanya meminjam 300 juta gitu 200 juta mereka akan cari dari tempat lain gitu itu Hesta jawaban yang saya bisa berikan ya karena jujur saya juga belum tahu apakah kalau dananya belum terkumpul itu mereka akan menerima dana yang seberapa ada atau masa pengiklanannya jadi lebih lama gitu mungkin nanti kita cari sama-sama deh ya Hesta siap oke yang lain kalau misalkan di investri tadi itu minimal pendanaan itu adalah 1 juta ya kan untuk mahasiswa itu lumayan besar juga nah ini ada platform yang namanya modal rakyat ya modal rakyat ini apa namanya lebih murah ya karena kita mendanai UMKM jadi khusus pinjaman-pinjaman yang platformnya rendah misalkan 1 juta 5 juta dan seterusnya dan ini ya cukup dengan 25 ribu nah jadi kalau kalian punya uang 25 ribu kalian bisa daftar di modal rakyat dan kalian bisa mendanai UMKM UMKM yang ada di modal rakyat dengan asumsi rating tadi ya dan mereka akan memberikan imbal hasil buat kalian jadi cukup dengan 25 ribu gitu oke jadi cara kerjanya adalah kalian buat akun kemudian pilih UMKM mana yang didanai kalau tadi investri kan dia organisasi bisnisnya lebih gede dari UMKM ya makanya pinjamannya itu sampai miliaran tapi kalau di sini itu rata-rata platform UMKM yang meminjam itu 5 juta 10 juta dan seterusnya kemudian pilih UMKM nya penyaluran dana kalian bisa transfer atau pakai virtual account billing atau digital payment setelah itu tinggal tunggu deh imbal hasilnya bisa per minggu atau per bulan gitu oke nah kalian bisa klik misalkan siapa yang bisa menjadi pendana nah ini oke silakan mungkin yang tertarik tapi kata teman-temannya di sini perlu NPWP gitu ya nah coba di saya cari dulu deh perlu NPWP gak untuk daftar di modal rakyat nah coba lihat iklannya ya jadi dia lebih ke pelaku UMKM ya ada ibu-ibu yang penggang keripik gitu nah kemudian kalau saya lihat nah ini ya ini adalah marketplace yang sama seperti investri tadi nah ini ya ini investri tapi kalau modal rakyat dia plafonnya itu rendah misalkan ini 3 juta ini ada 5 juta ini ada 5 juta cuma ini ada beberapa perusahaan yang juga tinggi ya nah ini pembiayaan untuk penggunaan aligner gigi pada klinik rata jadi yang meminjam ini adalah klinik rata ratingnya skornya C berarti resikonya cukup tinggi bunganya 15% per tahun agunan gak ada durasinya 180 hari mereka meminjam 3,2 juta baru terkumpul 2,7% jadi 7 hari tersisa ya kalau pertanyaan HESTA tadi kalau sampai 7 hari dananya gak terkumpul apakah dana yang terkumpul itu diberikan atau diperpanjang iklannya nah itu saya belum tahu kita cari sama-sama nanti ya oke jadi modal rakyat ini cukup 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 bagus lah kalau mahasiswa mau berinvestasi berinvestasi di peer-to-peer lending gitu oke sampai disini ada pertanyaan saya rasa sudah jelas ya peer-to-peer lending ya sudah mbak jadi kalau mau ditahu lebih lanjut silahkan diobok-obok lah websitenya dibaca dan kalau mau tahu lebih lagi ya dicoba dipraktekan asal peer-to-peer lendingnya memang aman ya dan terdaftar diawasi oleh OJK itu pasti aman lah dana yang kita taruh di sana gitu ada pertanyaan terkait crowdfunding dan peer-to-peer lending sudah jelas ya teman-teman kelas 3E ya sudah pak oke kalau sudah jelas berarti kita sudah his aja ya materi yang crowdfunding dan peer-to-peer lending minggu depan kita akan lanjut ke materi tentang digital payment fintech yang bergerak di platform digital payment kira-kira contohnya apa nih kalau fintech yang bergerak di digital payment contohnya apa gopay gopay apalagi ovo oh apalagi ovo pak apalagi dana dana apa dana aku kalau ada dana aku link aja pak dana oke link aja terus apalagi digital payment ini seharusnya menjadi mata kuliah materi yang harus dibahas lebih banyak diskusinya karena kalian semua pasti pernah menggunakan itu apakah ada aplikasi digital payment yang kalian install di ponselnya sekarang ada pak yang beli diamond yang beli skin yang beli hero yang beli atribut-atribut untuk pubg dan cod mobile itu harusnya punya ya lewat pulsa enggak pak beli jaman sekarang kalau lewat pulsa lewat voucher google playstore itu ya oke ada yang pernah menggunakan digital payment dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-harinya saya pak pernah pak siapa adi beli apa di adi ya adi beli di tokopedia biasanya pak beli apa ya beli baju mungkin atau apa di tokopedia pakai offload pak wih adi pakai offload ya buat siapa di dapet cashback adi dapet pak dapet oke kita akan bahas ya cashback itu tujuannya untuk apa kenapa sih ufo dana itu sering banget ngasih-ngasih cashback gitu ya dan tujuannya untuk apa kalau mereka kasih cashback itu mereka rugi apa enggak jawabannya pasti enggak rugi ya karena mereka mau memberikan itu kalau ada organisasi bisnis yang memberikan itu berarti mereka tidak akan rugi tapi alasannya kenapa memberikan cashback ada lagi yang pakai digital payment untuk yang lain puja pakai digital payment enggak puja pakai apa apa contohnya Sopay gopay pakai beli apa Sopay Sopi pak yang milik Sopi oh beli beli topi pakai gopay gitu Sopay pak oh Sopi Sopinya bayarnya apa maksudnya digital paymentnya di Sopi ada Sopay namanya oh Sopay oh khusus digital paymentnya Sopi ya oke ya sorry sorry karena saya enggak pernah belanja oke nanti kita bahas apa namanya digital payment ya contohnya digital payment itu sangat berfungsi misalkan kalian bisa setel digital paymentnya untuk membayar biaya bulanan itu setiap tanggal 1 artinya bahwa misalkan biaya bulanan kalian itu misalkan kan selalu bayar listrik bayar pulsa bayar tagihan misalkan kredit kalian kredit laptop kemudian bayar cicilan apa dan seterusnya kalian bisa top upnya 1 juta di awal bulan gitu ya eh sorry di akhir bulan tanggal 2526 top up kemudian di tanggal 1 digital payment itu akan langsung potong saldo kalian untuk membayar cicilan-cicilan yang lain yang kalian harus bayar di awal bulan jadi kalian enggak perlu memikirkan lagi bayar cicilan yang perlu kalian pikirkan adalah mencari uang untuk membayar cicilannya gitu jadi digital payment sangat membantu kalian untuk mengatur alokasi keuangan kalian misalkan kalian wah tanggal 1 nih saya harus bayar listrik bayar air dan seterusnya atur dah tuh tanggal 1 di setting dah di digital paymentnya bayar air sekian rekening sekian nanti kan tagihannya masuk langsung dipotong dipotong-dipotong dan seterusnya jadi kita enggak perlu lagi repot membayar tapi yang kita perlukan adalah repot mencari uang untuk membayarnya gitu oke minggu depan siapa yang mau presentasi digital payment tidak perlu membuat PPT seperti Hesta tadi ya langsung presentasi di website-nya kalau kalian mau presentasi OVO langsung presentasi di website OVO-nya siapa yang mau presentasi dan ceritakan juga mungkin pengalaman yang pakai digital payment apakah ada kendala atau kalian diuntungkan dengan adanya digital payment ini siapa yang mau presentasi tidak perlu membuat presentasi langsung presentasi di website-nya dia siapa yang mau siapa yang akan menyelamatkan kelas 3 E minggu depan kalau Puja kan sudah pernah presentasi yang lain dong Adi mungkin Pak Adi ya Adi Wiadnyana ya karena sudah pernah pakai ya ya pakai presentasi OVO Pak ya ya Adi pakai pakai Vintech apa OVO OVO ya pakai OVO OVO nama 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 sari-sari pakai OVO ya Adi pakai OVO yang lainnya yang cewek-cewek deh siapa wakil dari ceweknya siapa yang mau yang pernah pakai digital payment tidak perlu buat presentasi langsung presentasi dari website-nya OVO sudah dapat siapa yang mau yang cewek-cewek apa biasanya ini paling sering belanja nih cewek-ceweknya, kalau udah disuruh presentasi gini, gak ada mau coba belanja nomor satu betul pak sama ya Ronan kita jadi korban juga ya, karena sering belanja cewek-ceweknya ya itu dah pak Adi tunjuk deh teman ceweknya di siapa di saya gak tau pak siapa yang pake fintech situ pak ya bebas, bebas deh, bebas biar ada wakil dari perempuan ya biar adil gitu ayo safety aja pak ayo safety mana, ayo safety ada gak ayo safety oke, sebelahnya Adi oke ayo safety, mau presentasi digital payment wah, mau dong rupa sopaya coba ya coba aja, apa yang Ayu mau presentasikan dana pak, dana oke, nanti website langsung dananya tolong dibaca nanti Ayu jelaskan bagaimana cara kerja dana dan kira-kira apa dampak dari adanya dana atau manfaat apa yang bisa kita ambil ya sebagai masyarakat dari hadirnya digital payment ini oke, terima kasih Adi ya Adi dan Ayu safety Adi Wiarniana nanti akan presentasi OVO dan Ayu safety akan mempresentasikan dana gitu oke jadi apakah dana dan OVO itu memang memberikan manfaat untuk kita manfaatnya apa kita akan bahas itu minggu depan ya oke, ada pertanyaan lagi teman-teman kelas 3E sudah jelas ya sudah pak oke, terima kasih banyak ya sebelah berkenaan ikut kuliah nanti videonya akan saya upload di Youtube sebagai bukti ke orang tua ya atau ke masyarakat luas bahwa kelas 3E sudah kuliah dengan baik dan ini juga media untuk menyebarkan informasi proses kuliah kita kepada hal yang luas sehingga teman-teman pelajar dari tempat lain juga bisa tahu atau dapat ilmu dari kuliah kita terima kasih juga untuk 3E yang sudah mengumpulkan proyek individunya ya yang saya akan periksa pertama adalah dari kelas 3E adalah tugasnya puja apakah ada dimulai dari huruf T puja puja udah ngumpul ya oke saya akan periksa pertama tugasnya puja kalau tugasnya puja bagus berarti saya yakin kelas 3E lain sama karena dia paling aktif bertanya paling inisiatif bertanya untuk membantu teman-temannya oke terima kasih ya untuk kuliah hari ini kita jumpa minggu depan kita kuliah minggu depan jam 2 kalau ada perubahan nanti saya beritaukan lewat grup kelas ya terima kasih banyak semoga selalu sehat ya kita ketemu minggu depan ya terima kasih bisa live dari google net nya terima kasih ya bye bye selamat menikmati